Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ddk Pada kali ini saya akan mempersembahkan sebuah tutorial yang berikut tentang cara merubah cara merubah password atau standi yang di-encrypti Untuk apa yang mau praktek, yang mau praktek, silakan di-download di file process-nya dan database-nya di file deskripsi Untuknya, yang belum update juga, silakan subscribe, like, dan like Kita lanjutkan ya, tutorial ini Kita buka aplikasi-nya Saya akan merubah sebuah standi pada aplikasi Tiana Ini aplikasi Tiana Kita coba access to aplikasi Tiana di browser Kita ketika local call Kalau merubah passwordnya, akan adanya di admin atau di user Nah, disini Gmail-nya sudah Gmail-nya sudah Gmail-nya sudah Gmail-nya sudah Gmail-nya sudah Ini sudah masuk Nah, ini si password ini kita akan ubah menjadi password biasa Caranya kita masuk ke php.meadmin File host Ini sudah masuk ke php.meadmin Kita lihat database-nya Database yang dikenalkan yaitu Ujian Fp.meadmin Pro admin Biasanya ada di tabel admin Nama, ada database-nya ujian Fp.meadmin Kalau untuk admin-nya, tabel admin-nya yaitu Di tabel admin ada user Ada password, user-nya email sendiri Dan passwordnya kita tidak tahu Kita ubah ya Dan kita ubah menjadi password Kita ubah Nah, kita coba login Ini tidak masuk ya Karena si Apa ada Si file-nya Di file apa File browser-nya Belum ada yang dirubah Karena ada yang harus dirubah ya Kita buka Pintas ini ya Aplikasinya tadi Aplikasinya Dan Admin Dan login Login itu Forum login ini tidak ada yang dirubah Ini ya Cuma ada Cuma forum Untuk Apa Untuk users Dan password Ini Cata ya Tapi yang dirubah Yang dirubah itu Yaitu login ya Jadi Dari Apa folder admin Dan di nama File-nya File-nya Ini yang dirubah ya Jadi Di sini Ada username Post Ya Password MD5 ya MD5 ini Kita hapus Karena MD5 MD5 ini Fungsinya untuk Merubah Password Jadi Supaya tidak terbaca Atau di Encreate Di Password Menjadi Password Kita Login 10 10 10 Dib Tengah 10 10 20 19 20 20 20 21 20 21 21 23 23 22 jadi itu ya jadi cara merubah password yang dienskripsi menjadi password sekian ya setelah ini mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh